Kembali bersama kami pemirsa memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini 10 November Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menyempatkan melakukan upacara ziarah nasional ke Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan sebagai simbol Jokowi juga melakukan tradisi tabur bunga dan menaruh karangan bunga Dalam upacara peringatan Hari Pahlawan yang dilakukan di Makam Kalibata Jakarta Selatan ini Presiden Jokowi Dodo hadir selaku inspektor upacara memimpin upacara ziarah nasional Sebagai bentuk penghormatan Presiden Jokowi Dodo juga menaruh karangan bunga di Monumen Taman Makam Pahlawan Kalibata Usai menaruh karangan bunga acara dilanjutkan tabur bunga dengan didampingi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menteri Sosial Ofifa Indar Parawangsa Diawali dengan menaburkan bunga di Makam para Pahlawan Revolusi G30 SPKI Presiden melanjutkan tabur bunga ke Makam Adam Malik, Umar Wirahadi Kusuma, serta Sudar Mono Tidak hanya itu, Presiden Jokowi Dodo juga menyempatkan menabur bunga di Makam Istri Mantan Presiden ketiga PJ Habibi, Ainun Habibi, serta suami dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Taufik Kembas Usai dari pemakaman, Presiden Jokowi Dodo menyambangi markas komando pasukan khusus di Cijantung Jokowi mengatakan tujuannya ke markas Kopassus tersebut untuk memberikan pengarahan Selain itu, Jokowi juga ingin melihat kesiapan satuan Sandi Yuda para komando dan kultur Terima kasih telah menonton!